Tersangka korupsi proyek BTS Johnny G. Plate diam-diam sudah dipindahkan dari Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung ke Rutan Kejari Jakarta Selatan. Tersangka sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkom Info, Johnny G. Plate secara diam-diam dipindahkan ke Rutan Kejari Jakarta Selatan. Sebelumnya, ia ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Hal tersebut tidak disampaikan oleh Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung terkait pemindahan tersangka kasus korupsi BTS itu. Dikutip dari Tribunews.com, namun kasudit penyidikan Direkturat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Jampitsus Kejaksaan Agung berkonfirmasi bahwa Johnny G. Plate kini ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saat ditanya mengenai tanggal pemindahan Johnny G. Plate ke Rutan Kejari Jakarta Selatan, Prabowo mengaku tak mengingatnya secara detail. Namun dipastikan bahwa pemindahan itu terjadi pada pekan lalu. Dipastikan bahwa pindahnya Johnny G. Plate dari Rutan Kejaksaan Agung bukan karena faktor keamanan. Dia dipindahkan dari Rutan Kejaksaan Agung karena kapasitas yang dianggap sudah tidak memadai. Dari pemindahan ini, Johnny G. Plate menjadi tersangka kedua kasus korupsi BTS yang ditahan di Rutan Kejari Jakarta Selatan. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkom Info, Johnny G. Plate tak lagi ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Pusat penerangan hukum Kejaksaan Agung tidak menerbitkan rilis terkait informasi pemindahan tersangka kasus korupsi BTS tersebut. Johnny G. Plate kini ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu diungkapkan oleh Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Hal itu dikonfirmasi Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Haryoko Ari Prabowo, Jumat 26 Mei. Saat ditanya mengenai tanggal pemindahan Johnny G. Plate ke Rutan Kejari Jaksel, Prabowo mengaku tak mengingatnya secara detail. Namun dipastikan bahwa pemindahan itu terjadi pada pekan lalu. Dipastikan bahwa pindahnya Johnny G. Plate dari Rutan Kejaksaan Agung bukan karena faktor keamanan. Dia dipindahkan dari Rutan Kejaksaan Agung karena kapasitas yang dianggap sudah tidak memadai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!